Hai teman-teman, dalam video ini, saya akan membantu Anda tentang bagaimana cara mengambil permainan dari Game Pass atau Xbox ke Steam. Sejak saya sudah subscribe ke Game Pass selama 2 bulan sekarang, untuk menurunkan kos, saya mempunyai akun kedua-dua dari Persona 3 Reload Full DLC di Steam. Masalahnya, akun ini tidak memiliki permainan safe game, tetapi saya menemukan cara untuk mengambil permainan game-based safe game ke Steam. Pertama, download P3R Encryptor dari GitHub, link pada deskripsi. Pertama, download Build 15, just scroll down until you find it. Pertama, melihat game-based save game folder dengan mengikut langkah ini. Pertama, open run command, type this text, and hit enter. Jika Anda mempunyai 15 file safe game, Anda akan melihat 15 folder. 3. Pertama, pilih game yang Anda inginkan untuk mengambil permainan. Pertama, pilih 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 K Brand Windows 9. Lalu, tulis tukang tab. nama file ini adalah nama file di folder itu, hanya copy dan pastikan jika sukses, ada file baru, pilih nama ke safedata001.sav dan bergerak ke folder steam save game selesai akhirnya, buka steam dan mulai bermain jika sukses, game selamu akan ada di sana terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih